Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua Preview Kali ini gua ingin ngobrolin soal preview Ya preseason Pertandingan preseason Manchester United Tour preseason yang kedua Setelah hari Selasa Kemarin menang menghadapi Liverpool di Bangkok Dengan skor 4-0 Hari Jumat Waktu Belanda sini jam 12 siang Akan menghadapi tuan rumah Melbourne Victory di Australia Ya judulnya masih pertandingan persahabatan Persiapan bagian dari preseason tour Manchester United Menurut gua sih ya cukup padat ya Jadi hari Selasa Di Bangkok menghadapi Liverpool Lalu kabarnya tadi itu sudah sampai ya Ini gua bikin video ini hari Rabu Itu sudah tiba di Australia Squad dari Eric Tenag Untuk ya hari Jumat ya Akan menghadapi Melbourne Victory Tentu saja ya namanya juga penerbangan Dan menurut gua juga jaraknya lumayan itu ya Jadi mungkin hanya ada waktu satu hari Hari Kamis Sesi latihan pastinya Mempersiapkan tim ya kan Tapi kalau gua ngeliat Dengan banyaknya squad yang dibawa oleh Eric Tenag Ini sangat memungkinkan untuk melakukan rotasi Dan menurut gua juga rotasi salah satu bagian dari Bagian penting bahkan ya Dari persiapan karena tentu saja bisa mencoba kan Pemain Di sistem yang ingin dibangun ya kan Atau formasi yang baru bahkan Dan juga Bagaimana Pemain-pemain ini biar bisa Apa ya Lebih mengenal satu dan yang lainnya Pengertian terjalin disana Karena kalau gua melihat ketika menghadapi Liverpool Oke yang squad babak pertama itu Lebih bisa Lebih kelihatan lebih menyatu ya Karena menurut gua Salah satu faktornya ya mereka sudah Sebagian besar ya Dari mereka itu sudah bermain secara bersama Dari musim lalu Sementara squad yang dibabak kedua Ini justru kebalikannya Merupakan squad campuran Dari pemain cadangan Pemain muda Pemain pinjaman juga kan Yang ketika mereka bermain bersama Ya ternyata Sering melakukan kesalahan Kesalahan passing Kesalahan pengertian Dan ini juga ditambah Bagaimana Liverpool yang Bermain juga berbeda Dari babak kedua Lebih berani melakukan pressing Dan juga akhirnya Lebih banyak memasukkan pemain intinya Yang tentu saja menambah tekanan Sehingga Squad dari Manchester United Lebih banyak turun di bawah Dipaksa bertahan Ya kan Walaupun ya akhirnya tetap bisa Menciptakan satu gol kan Melalui Facundo Pellistri Nah ketika menghadapi Melbourne Victory pun Menurut gue juga Ini masih dalam ajang uji coba Artinya hasil itu bukan yang Ingin gue secara pribadi ya Ingin gue lihat Tidak Tapi lebih ke yang Bagaimana sistem permainan Yang ingin dibangun oleh Eric Tenach Kalau gue ngeliat dari Paling tidak babak pertama Ketika menghadapi Liverpool Jelas Bagaimana Eric Tenach Ingin supaya Ini menurut gue sekali lagi ya Subjektif gue ringan amatiran Ingin supaya pemain Manchester United ini Aktif bergerak Secara cair ya kan Menempati ruang-ruang kosong Dan pemain juga Tidak banyak-banyak Memegang bola Bola itu mengalir Possession pun juga dilakukan Dengan purpose Dengan tujuan Apa ya Pergerakan itu juga Sangat-sangat cair ya Pressing maksud gue Artinya Fisik disitu harus jelas-jelas Bagus Itu mungkin salah satu hal Yang menjadi pembeda Di Di tangan Eric Tenach Itu kalau dilihat Dari pertandingan pertama Kemarin menghadapi Liverpool Khususnya di babak pertama Nah Ketika menghadapi Melbourne victory Gue pikir sih Kemungkinan besar Masih akan sama Ingin lebih dimatangkan lagi Bagaimana sistem Permainan pendek merapat Lalu Pergerakan pemain juga cair ya Artinya Pemain terus Menerus mencari ruang kosong Terus menerus bergerak Baik itu yang Tidak mendapatkan bola Atau yang tanpa bola Maupun juga yang sedang Memegang bola Ataupun dengan Sedang Ya itu tadi ya In possession Hal lagi Yang ingin Gue Lihat Itu tentu saja Ketajaman Karena Menurut gue Ringan amatiran Ketika menghadapi Liverpool Di babak pertama Selain memang Liverpool Juga punya beberapa peluang Di babak pertama Pastinya Dari Dari Louis Dias kan Manchester United Sebenernya juga gue pikir Iya Dari hasil Pressing High pressnya Pemain-pemain depan Dari Manchester United Cuman Ketika memasuki Sepertiga Menurut gue sih Kurang tajam Oke Ketika golnya Jadon Sancho itu Memang cukup bagus Tapi momentum Seperti itu Sebenernya banyak Di babak pertama Ya lebih dari dua lah Kalau gue inget Kurang lebih Ringan amatiran Tapi Tidak bisa dimaksimalkan Nah ini mudah-mudahan Bisa lebih dipertajam Ketika menghadapi Melbourne Victory Di samping itu Yang ingin gue Saksikan juga Adalah Ya pemain-pemain ya Yang mungkin Ketika menghadapi Liverpool Tidak dimainkan Ataupun dimainkan Tapi tidak Tidak maksimal Sebut saja Seorang Donny van de Beek Yang dimainkan Di posisi nomor 10 Ketika menghadapi Liverpool Di babak kedua Yang tidak banyak Perannya Distribusi Kontribusi Sorry Tidak maksimal Kenapa? Karena Manchester United Lebih banyak ditekan Lebih banyak Mengambil posisi Bertahan Lalu juga Bagaimana seorang Tyrell Malaysia Yang kemarin ketika Ya menghadapi Liverpool Di babak kedua Lebih banyak memang Dalam posisi bertahan Cukup bagus sebenarnya Ya Oke lah Di Kontribusi bertahannya Artinya merebut bola Ya kan Lalu juga Tacklingnya Mempertahankan daerahnya Itu menurut gue Cukup Oke Cukup bagus Yang belum keluar Yang belum keluar adalah Ketika dia melakukan Offensive nih Praktis karena Sekali lagi Lebih banyak Ditekan Ini Gue sih ingin Melihat Tyrell Malaysia Bisa bermain Sehingga Sehingga Mudah-mudahan Bisa melihat nih Bisa menguji Bagaimana kemampuan Offensive dari Tyrell Malaysia Oke Perkiraan line up Di babak pertama ya Ini ringan amatiran Ala gue Ya bukan perkiraan line up sih Keinginan sebenarnya Lebih keinginan Dari gue ya Harapan Yaitu adalah Tetap menggunakan Formasi 4 2 3 1 Dimana penjaga gawang David De Gea Mudah-mudahan Kemarin itu Tidak ada cedera yang serius Yang dialami oleh David De Gea Sehingga diganti oleh Tom Heaton Mudah-mudahan bisa Bermain David De Gea Lalu lini belakang Kemarin Rafael Varan Sempat Ada Knock ya kan Walaupun masih bisa Melanjutkan permainan Tapi Menurut gue ya Karena memang Cukup rawan nih Rafael Varan Jadi Kalau gue sih Mengingat Abis ini juga Manchester United Masih harus melakukan Perjalanan yang cukup jauh Penerbangan Kayak kembali ke Eropa kan Jadi mungkin bisa Diistirahatkan dulu Mungkin Eric Bayi Yang kemarin tampil Cukup oke ya Terutama di babak kedua Bisa dimainkan Dari awal Diduetkan dengan Victor Lindelof Di sebelah kanan Diogo Dalot Yang di babak pertama Ketika menghadapi Liverpool Kontribusi ofensifnya Cukup oke Paling tidak di daerah Lini tengah Tapi Transisi ke Posisi bertahan Ini cukup Ya keteteran Kalau menurut gue Cukup lebih banyak Di eksplorasi Sisi kanan dari Manchester United B kanan utamanya Yang dikawal oleh Diogo Dalot Oleh karena itulah Gue sih ingin Supaya dia diberi Kesempatan lagi Sehingga bisa lebih Lebih belajar lagi Kurang lebih demikian Nah Di bag kiri Tyrell Malaysia Kenapa Tadi sudah pernah Tadi sorry Tadi sudah gue sebutkan Kalau gue ingin melihat Kemampuan ofensif Dari Tyrell Malaysia Diuji kemampuan Ofensifnya nih Menghadapi Melbourne Victory Di lini tengah Fred yang tampil Cukup lumayan Di babak pertama Diduetkan dengan James Garner James Garner Kemarin Tidak dimainkan Ketika menghadapi Liverpool Di babak pertama Itu Scott McTominay Nah gue Ingin nih Melihat James Garner Bermain di Posisi tengah Double pivot Bersama dengan Fred Dengan tidak Dimainkannya Kemarin itu Di pertandingan pertama Di beberapa berita Gue membaca Apakah ini Sinyal Kalau James Garner Ini akan Kembali dipinjamkan Bahkan Nottingham Forest Ini sudah Ancang-ancang Siap menerima Kembali Dengan status Pinjaman Pastinya Tapi kalau menurut gue Gue ingin sih Melihat Karena Ini kan salah satu Hot prospect Dua musim Bersama dengan Nottingham Forest Cukup berkembang Cukup bagus Artinya Mampu mengangkat Tim juga Nyetel juga Dengan timnya Bahkan Sumbangsinya Terlihat jelas James Garner Ini kontribusinya Apakah dia sudah Bisa bersaing Di lini tengah Manchester United Gue ingin Melihat hal tersebut Karena di lini tengah Kemarin Zidane Iqbal Juga bermain cukup bagus Charlie Savage Pun juga demikian Dan bukan tidak mungkin Akan dimainkan lagi ya Dua orang Pemain muda tersebut Tapi gue tetap Ingin melihat James Garner Nah tiga Di gelandang serang Donny van de Beek Di uji nih Di posisi nomor sepuluh Posisi yang Dia cukup Sering Memainkan Posisi ini Di Ajax Bersama dengan Eric Tenah Walaupun tentu saja Rol dan perannya Berbeda Dengan nomor sepuluh Yang biasanya Ada di Manchester United Di musim-musim sebelumnya Cuman Kemarin Dimainkan di nomor sepuluh Tapi tidak berkembang Karena lebih banyak ditekan Nah ini kalau Seandainya kita menghadapi tim Melbourne Victory Yang gue perkirakan Mungkin Manchester United Akan bisa lebih Banyak menekan ya In possession Gue ingin melihat Seorang Donny van de Beek Bermain Di belakang striker Di sebelah kanan Ini ada Anthony Elanga Yang ketika Kemarin ini Penampilannya tidak cukup Maksimal Ketika menghadapi Liverpool Ada dua hal sih Kalau gue lihat kenapa Nomor satu Ya Line up Di babak kedua itu ya Dimana Lebih Lebih Acak Dibandingkan dengan yang Babak pertama nih Dengan amatiran ala gue Lalu yang kedua Dimainkannya dia Di posisi sebelah kiri Bukan sebelah kanan Nah ini menurut gue juga Ada kontribusi mungkin Kenapa penampilannya Tidak maksimal Oleh karena itulah Gue ingin melihat Anthony Elanga ini Ada di sayap kanan Posisi yang Dia cukup sering mainkan Musim lalu Sebelah kiri Alejandro Garnaccio Yang kemarin Tidak dimainkan Nah gue ingin melihat nih Kan salah satu Prodigi Salah satu Hot prospect Starlet Dari Manchester United Pemain asal Argentina ini Ya Menghadapi Melbourne Victory Gue pengen lihat bagaimana dia Sudah sampai Seperti apa ini Mudah-mudahan bisa diberikan 45 menit Paling tidak ya Jadi kita bisa melihat bersama Bagaimana seorang Garnaccio Apakah memang sudah Oke Bisa Masuk ke tim utama Bisa dikasih Menit bermain yang lebih banyak Dari musim lalu Alejandro Garnaccio Dan di depan Anthony Martial Yang tampilannya Kemarin babak pertama Menghadapi Liverpool Menurut gue cukup oke Cukup bagus Cukup padu Bersama dengan Marcus Rashford Dan juga Jadon Sanjo Pastinya Gue ingin lihat Atau Ya Diberikan dia Kesempatan lagi Lagi Sorry Untuk mengasah Kemampuannya Sebagai striker Nampaknya Posisi ini Yang akan di plot Untuk seorang Anthony Martial Musim depan Ini asumsi gue Tentu saja Masih ada Cristiano Ronaldo Yang situasinya Sampai dengan hari ini Masih belum jelas Penting untuk Dimainkan kembali Anthony Martial Di lini depan Selain Untuk Ya Apa namanya Menguji dia Atau bahkan Mendevelop dia Di posisi striker Kembali Tapi juga Yang tidak kalah penting Adalah Mengembalikan Kepercayaan diri Dari seorang Anthony Martial Itu menurut gue juga Salah satu Misi penting Kali ini Ya Sama seperti Pertandingan yang Kemarin Ini adalah Sekali lagi Uji coba Yaitu adalah Ajang untuk Menguji Dan mencoba Proses masih Terus berlanjut Proses Yang Eric Tenah Katakan Ada banyak kesalahan Yang harus diperbaiki Ditingkatkan Karena Eric Tenah Pun juga mengatakan Ini masih akan Memakan waktu Memperbaiki squad ini Jadi hasil itu Bukan Yang utama Kalau menurut gue Melihat pertandingan Menghadapi Melbourne Victory ini Tapi bagaimana Yaitu tadi Proses ini Proses perbaikan Proses pengembangan Di Manchester United Ini bisa Terus Berlanjut Dengan konsisten Terus Meningkat Mudah-mudahan Demikian Bagaimana teman-teman Apa yang diharapkan Dari pertandingan Menghadapi Melbourne Victory Formasi apa yang ingin Diturunkan Pemain-pemain Mana saja Yang diharapkan Dimainkan Oleh Eric Tenah Drop di kolom komen Terima kasih Sudah menyaksikan Jangan lupa Like, sholat Dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih